Video kali ini berbasis tafsir ayat Al-Hur'an dan ayat Kauniyah, atau tanda yang disediakan oleh Tuhan untuk dibaca. Silakan dipilah-pilah sendiri, sebagai bahan pembelajaran. Dalam segi Al-Quran, manusia itu terbagi menjadi beberapa istilah, namun pada umumnya hanyalah dua, yaitu Al-Bashar dan Al-Insan. Misteri dari siapa Abu Al-Bashariah dan Abu Al-Insan, sudah kita bahas di video-video sebelumnya, salah satunya video yang ini. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, siapa bapaknya Nabi Adam, dan siapa ibunya Nabi Adam? Jawaban singkatnya, ibunya Nabi Adam adalah Anissa Umul Adam. Jika kita membaca kajian yang sudah umum, atau yang paling banyak di copy paste, kita mendapati sebuah kesimpulan, bahwa Adam adalah manusia pertama di bumi. Namun, banyak di copy paste, belum tentu benar. Karena itu, perdebatan yang kontroversi ini, masih mungkin untuk diperbarui dan disempurnakan berdasarkan temuan-temuan baru yang bisa membantah kesimpulan sebelumnya. Perlu dipahami, kesimpulan ini, tentu juga belum final, dan masih mungkin menemui kesalahan. Namun, coba kita buka pemahaman baru dengan menggabungkan ayat yang tertulis, dan ayat yang tidak tertulis dalam Al-Quran. Mengingat, dalam surat Luqman ayat 27 disebutkan, kalimat-kalimat Tuhan yang tidak tertulis, jika dituliskan dalam bentuk kitab, maka tujuh laut yang dijadikan tinta, tidak sanggup menuliskan semua ayat-ayat Tuhan. Ada dua golongan yang memahami tentang asal-muasal keberadaan manusia di muka bumi. Yang pertama, adalah golongan orang-orang yang tidak bertuhan. Mereka mengatakan bahwa munculnya kehidupan di planet bumi ini termasuk munculnya manusia itu adalah sebuah kebetulan yang terjadi karena seleksi alam. Lalu golongan yang kedua, adalah golongan yang bertuhan. Golongan ini, selalu memakai kitab suci untuk menjelaskan bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta, termasuk manusia. Kali ini, kita hanya menggunakan Al-Quran saja, karena terlalu panjang jika kita menggabungkan kitab suci lain. Golongan yang menggunakan kitab suci pun, terbagi lagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, meyakini kalau Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan kun faya kun jeder, ujuk-ujuk langsung ada. Nah kelompok kedua, juga meyakini kalau Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan kun faya kun, tapi melalui proses yang disebut sunatullah. Sunatullah, adalah hukum alam. Dimana dalam kajian tasawuf, Tuhan, membuat semacam kesepakatan dengan alam, yang dimana, Tuhan tidak akan melanggar kesepakatan itu, walaupun Tuhan bisa melakukannya. Allah menciptakan alam semesta dengan kun faya kun, bukan berarti tidak ada proses. Secara bahasa, ini ditandai dengan adanya katafa yang artinya maka atau kemudian, yang menunjukkan itu adalah sebuah proses. Jadi bukankun langsung jeder tahu-tahu ada, tapi ada tahapan yang harus dilalui, yang sekarang kita kenal dengan hukum alam itu. Kenapa tidak diceritakan saja prosesnya dalam Al-Hur'an, biar manusia tidak berdebat? Sudah dijawab oleh Allah, jika dituliskan semua, maka tujuh laut tidak akan sanggup menuliskan kalimatnya. Nah, maka dari itu, kita akan mencari ayat yang tidak tertulis itu dengan bukti. Perintah mencari bukti ini juga sudah ada di Al-Hur'an, ketika Nabi Ibrahim berkata, sebenarnya, Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya. Dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti, atas yang demikian itu. Kita pahami dulu, bahwa Nabi Adam bukanlah manusia pertama, tetapi holifah di muka bumi. Lalu apa buktinya, kalau Nabi Adam bukan manusia pertama? Dalam surat Ali Imran ayat 39 disebutkan, sesungguhnya, misal penciptaan Isa di sisi Allah, adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Analogi yang digunakan Allah untuk menjelaskan penciptaan Isa itu, mirip atau sama dengan penciptaan Adam. Karena mereka prosesnya sama, maka Adam pun pasti juga diciptakan seperti layaknya Nabi Isa. Seperti yang kita sudah tahu, Nabi Isa tidak memiliki bapak, namun tetap berada dalam kandungan selama sembilan bulan, atau pada umumnya manusia normal. Jadi, tidak langsung keluar jeder tanpa dikandung dan dilahirkan. Bahan-bahan yang digunakan pun juga sama, hola kohumin turob, yaitu dari turob atau secara sederhana diartikan tanah. Selengkapnya, kita bisa melihat surat Gofir ayat 67. Dialah yang menciptakan kamu sekalian dari tanah, kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak. Dari sini sudah jelas, bahwa tanah tidak langsung dibentuk menjadi manusia lalu ditiupkan ruh. Melainkan, kalau kita gabungkan dari banyak ayat dan hadits, yaitu dari turob, kemudian menjadi nutfah, dari nutfah menjadi alakoh, dari alakoh menjadi mudgoh, dan seterusnya. Nah, di mana proses itu terjadi? Tentu saja di dalam rahim seorang wanita. Dalam surat Ali Imran ayat 6, Dialah yang membentuk kamu dalam rahim, sebagaimana dikehendakinya. Tak ada Tuhan melainkan dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Uniknya, ayat ini diakhiri dengan kalimat kalau Tuhan itu maha perkasa, yang berarti, walaupun Allah menciptakannya dengan proses di dalam rahim, ini tidak membuat keperkasaan Allah menurun, karena inilah yang dikehendakinya, dan merupakan kesepakatan Tuhan dengan alam. Kemudian kalimat yang maha bijaksana, ini menandakan, kalau setiap proses yang terjadi itu, adalah hasil kebijaksanaan Tuhan. Di mana, jika hasil kebijaksanaan ini kita pelajari, maka bisa dimanfaatkan oleh manusia. Analoginya seperti ini, ketika Allah menurunkan dari langit air hujan, dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan, bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Di sini, tidak diceritakan kalau Allah menciptakan panas matahari dulu, lalu dari panas itu menguapkan air ke udara, lalu dari uap air itu membuat langit menjadi awan mendung, awan yang semakin berat baru menjatuhkan air ke bumi, yang disebut hujan. Nah, proses inilah, yang merupakan ayat kauniah yang harus dipelajari manusia. Kemudian, jagat raya, tidak tercipta satu detik ketika Allah mengucapkan kun, langsung jeder ada miliaran planet. Tetapi membutuhkan enam masa, yang berarti itu melewati sebuah proses, yang akan terlalu panjang jika diceritakan dalam Al-Quran yang sekarang hanya 30 juz itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, siapa ibu dari Nabi Adam? Dalam Al-Quran, beberapa orang tua para Nabi tidak disebutkan, bahkan nama orang tua dari Nabi Muhammad pun, tidak kita temukan dalam Al-Quran. Nama orang tua Nabi Muhammad, diperoleh berdasarkan kajian sains atau ilmiah, yang kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan urutan kronologi dan riwayat-riwayat, baik dari hadits, maupun dari sumber sejarah. Begitu juga dengan orang tua Nabi Adam, kita akan menggunakan metode ilmiah, berdasarkan fosil maupun artefak yang telah ditemukan. Karena, itu bisa kita jadikan bukti untuk memperoleh keterangan, siapa sebenarnya orang tua dari Nabi Adam, bukan hanya berdasar keyakinan tekstual semata. Keyakinan, berawal dari perkataan orang lain, atau kita sebut mitos, kemudian perkataan orang itu dibuktikan melalui suatu penelitian. Setelah penelitian itu mendapatkan buktinya, barulah keyakinan itu berada pada tingkat Ainul Yakin. Ainul Yakin itu, kemudian ditingkatkan lagi penelitiannya terhadap bukti-bukti, sehingga memahami dan menyaksikan keberadaan bukti-bukti, serta memahami atas asal-muasal bukti-bukti itu, barulah kita sampai pada tingkat keyakinan yang lebih tinggi, yaitu Hakul Yakin. Ini pun yang harusnya menjadi tingkatan dalam bersyahadat, bukan hanya meyakini, melainkan bersaksi, dengan mencari bukti-bukti yang ditemukan. Sebagai contoh, Profesor Mauriz Buhail yang meneliti jasad Fir'aun, ujuk-ujuk masuk Islam dan membenarkan Al-Hur'an, ketika ayat Al-Hur'an tidak bertentangan dengan penelitian ilmiahnya, malah sudah menyebut duluan bahwa Fir'aun tenggelam di laut. Profesor ini sudah berada di posisi Hakul Yakin, apalagi dia yang meneliti sendiri. Kondisinya akan berbeda, jika dia hanya melihat tulisan-tulisan Arab, dan tidak menemukan bukti yang mengkonfirmasi kebenaran ayat. Ditambah lagi, dia seorang akademisi, yang dulu dituduh melakukan cocokologi. Nah, untuk orang tua Adam, karena tidak tertulis dalam ayat, maka kita harus menilik temuan-temuan ilmiah. Dalam dunia arkeologi, antropologi, dan sejarah mencatat, manusia disebut dengan nama ilmiah Homo. Manusia Adam, disebut Homo Sapien, atau manusia cerdas, atau yang berpengetahuan. Nah, Homo Sapien ini, didahului oleh Homo Erectus. Homo Erectus ini, adalah manusia yang bentuknya mirip seperti manusia sekarang, namun belum sempurna kecerdasannya. Homo Erectus, memiliki volume otak yang lebih kecil dibanding manusia sekarang. Dimana, hanya berkisar 800 hingga 90 cm3, sedangkan kita memiliki volume otak sekitar 1200 hingga 1500 cm3. Dari sinilah, kita dapat mengetahui, kalau Homo Erectus belum memiliki kecerdasan intelektual, maupun spiritual. Kemudian, dari yang belum sempurna, maka disempurnakanlah dengan diutusnya Adam sebagai holifah di muka bumi. Nah, Adam inilah, yang mengawali adanya Homo Sapien. Dia diutus untuk memimpin para Homo Erectus ini, karena sebagai seorang Nabi, haruslah lebih pintar dari umatnya. Ini juga yang menolak anggapan, bahwa Nabi Adam manusia pertama. Karena, dalam surat Ibrahim ayat 4 disebutkan, kami tidak mengutus seorang Rasul pun, kecuali dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Ini menandakan kalau ada kaum yang dipimpin Nabi Adam, yaitu manusia-manusia yang seangkatan dengan orang tuanya. Karena kalau tidak ada kaum, untuk apa Allah mengutus Rasul? Jadi kalau dipertanyakan, siapakah ibunya Nabi Adam, maka ibunya itu adalah dari kelompok yang belum Homo Sapiens, yang masih berada dalam golongan Homo Erectus. Lalu kira-kira bagaimana prosesnya? Sangat mudah bagi Allah, untuk mengubah genetika dari Homo Erectus menjadi Homo Sapiens. Terjadinya di mana? Bukan di luar rahim, tetapi di dalam rahim. Ketika calon ibu dari calon Adam ini mengandung, disinilah proses perubahan genetika terjadi. Stemsel, membawa perintah untuk menyempurnakan dirinya, sehingga terbentuklah anggota badan seperti tangan kaki dan sebagainya, dan membawa perintah Tuhan untuk menjadi holifah. Maka dari itu, perintah Tuhan diterjemahkan oleh genetika sebagai perintah untuk menyusun volume dan struktur otak menjadi lebih baik dari sebelumnya, sehingga memiliki kecerdasan yang lebih baik dari Homo Erectus. Nah, inilah yang membuat kaget para malaikat, ketika Allah hendak menjadikan halifah di muka bumi. Menurut malaikat, kemarin-kemarinkan sudah, dan mereka membuat kerusakan serta pertumpahan darah. Lalu dijawab oleh Allah, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Inilah yang tidak diketahui malaikat, bahwa Allah menyempurnakan dari Homo Erectus, menjadi Homo Sapien yang lebih cerdas, dan lebih stabil secara emosional. Lalu pertanyaan yang sepertinya agak kurang penting, siapa nama ibu dari Nabi Adam? Penyebutan nama orang tua Nabi, biasanya memiliki kepentingan yang sangat mendesak. Seperti misalnya Isa Ibn Maryam, yang disebutkan dalam Al-Hur'an. Karena Allah tahu, di muka bumi ini ada yang menganggap, kalau Isa adalah anak Tuhan, dan sebagai penegasan, Isa mana yang dimaksud yang merujuk ke satu orang saja. Sedangkan Adam, ada kemungkinan bukan satu orang, seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Jika memang dipaksakan, maka, nama yang bisa kita berikan, adalah Siti Anissa Umul Adam. Kalau dalam bahasa Indonesia, yaitu seorang perempuan ibunya Adam. Ini biasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, jika ingin memanggil orang yang lebih sopan, atau hanya mengetahui nama anaknya. Seperti ibunya Lala, mamanya Rizky, Biunge Warsito, dan sebagainya. Nasib Homo Erectus ini, sekarang sudah punah, karena kemalesannya beradaptasi dengan iklim. Berbeda dengan Homo Sapien, yang menggunakan kecerdasannya, untuk menciptakan alat-alat, dan tempat tinggal yang lebih efisien. Kemudian, misterinya adalah, fosil Homo Erectus ditemukan di beberapa tempat. Salah satu yang paling terkenal, adalah di Indonesia. Mereka tersebar di sepanjang Bengawan Solo, seperti di Sangiran Perbatasan Karanganyar dan Sragen, Trinil Ngawi, Sambung Macan Sragen, dan Ngandong Keradenan Kabupaten Blora Mustika. Nah, jika Adam adalah satu orang, bukan banyak orang, maka, Indonesia berpotensi menjadi tempat lahirnya manusia cerdas pertama kali, dan satu-satunya di dunia. Konsekuensinya, Indonesia adalah asal dan awal mula peradaban tinggi, yang paling pertama di muka bumi. Manusia-manusia cerdas ini, sering dianggap dewa oleh kelompok yang tidak begitu cerdas. Maka jangan heran, kalau Indonesia disebut sebagai tanah dewata, atau tanah lahirnya para dewa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.